Jai Izzes Cetak gol debut bersama timnas Indonesia lawan Vietnam, Jai Izzes dipuji AFC setinggi langit. Back timnas Indonesia, Jai Izzes mendapat pujian dari Federasi Sepak Bola Asia, AFC, setelah mencetak gol debut bersama Garuda. Adapun gol debut itu dicetak Jai Izzes pada kualifikasi dunia 2026 Zona Asia saat melawan Vietnam, Selasa, 26 Maret 2024 kemarin. Ya, setelah penampilannya yang solid dan taktis di laga kandang, Izzes pun kembali brilian saat tandang ke markas Vietnam. Ben berusia 23 tahun itu sukses menjadi gol pembuka timnas Indonesia di Stadion Maidin, Han. Atas penampilan Ciamik Jai Izzes itu pun AFC langsung memberikan pujian. Ia memasukkan nama Back Venezia itu dalam daftar pemain bintang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Izzes, yang melakukan debutnya di Indonesia dengan clean sheet dalam kemenangan 1-0 melawan Vietnam di match day ketiga, membawa segudang pengalaman bermain untuk klub-klub di Belanda dan Italia, etulis laman resmi AFC. Back tengah berusia 23 tahun ini juga tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol internasional pertamanya. Menyundul umpan sepak pojok Tom Haye untuk membuka skor dalam kemenangan 3-0 melawan tim Asuhan Filip Trousier. Hasil itu meningkatkan peluang mereka mencapai babak ketiga, lanjutnya. Sebagai informasi, Jai Izzes tak sendirian dalam daftar tersebut. Ada 11 pemain terbaik pilihan AFC dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di bulan Maret 2024. Mereka mulai, Bintang Korea Selatan, San Hung Min hingga Bomber Kyrgyzstan, Joel Kojo. Kini timnas Indonesia makin mantap mengisi posisi 2 di klasemen sementara Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka mengoleksi 7 poin pada klasemen Grup F. Sementara itu, di puncak klasemen Grup F, ada Irak yang sudah mengemas 12 poin. Irak sendiri sudah dipastikan lolos keputaran selanjutnya. Dengan begitu, masih ada satu slot yang akan diperebutkan dari Grup F untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang itu dimiliki timnas Indonesia. Peluang timnas Indonesia pun bisa dibilang sangat besar ketimbang Vietnam yang saat ini berada di posisi 3 dengan 3 angka. Di sisa dua laga, timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni 2024 mendatang. Skuad Garuda hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Itzes pun disejajarkan dengan bintang-bintang Asia lainnya yang tampil pada kualifikasi Piala Dunia 2026 periode tersebut. Salah satunya adalah kapten timnas Korea Selatan, San Hung Min. Pada periode tersebut, Korea Selatan bertanding dua kali melawan Thailand. Pada laga pertama di Seoul, 21 Maret, mereka bermain imbang 1-1. Tapi ketika laga kedua di Bangkok lima hari berselang, Korea Selatan berhasil menang dengan skor 3-0. Ada banyak perubahan di ruang ganti saat Korea Selatan memulai langkah lagi setelah tidak bersama Jurgen Klinsmann. Tetapi San Hung Min tetap sama di lapangan saat ia mencetak lima gol dalam empat pertandingan kualifikasi. Hanya Al Moes Ali yang memiliki lebih banyak gol daripada pemain berusia 31 tahun di putaran kedua sejoh ini, tulis AFC. Sang kapten mencetak gol saat Korea ditahan 1-1 oleh Thailand dalam pertandingan ketiga mereka di Seoul dan kemudian Trengginas dalam pertandingan kembali di Bangkok, mencetak asist untuk gol Lee Kang In yang sekaligus mengkonfirmasi tempat timnya di tahap berikutnya dengan kemenangan 3-0, AFC menambahkan. Selain kedua pemain itu, juga ada Craig Godwin, Australia, Patiwat Hamai, Thailand, Omar Herberbin, Suriah, Joel Kojo, Kyrgyzstan, Sharif Muhammad, Afganistan, Eldor Shomurodov, Uzbekistan, Sultan Adil, Uni Emirat Arab, Mousa Alta Amari, Jordania, Wuley, China, dan Odaidabag, Palestina.